Penampakan ular piton panjang 5 meter di Jepara dievakuasi petugas Damkar. Jepara Update, Tim Damkar Jepara bersama warga Desa Tahunan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara berhasil mengevakuasi ular piton berukuran sekiranya 5 meter. Diketahui penangkapan ular tersebut sekiranya pukul 17.55 waktu Indonesia Barat, selasa 27 Februari tahun 2024. Kasih Damkar pada Satpol PP Kabupaten Jepara Surana mengatakan bahwa ular yang berhasil diamankan adalah ular liar. Evakuasi ular piton milik Samsul bersama warga lepas dari kandangannya, kata Surana kepada Tribun Jateng, Rabu, 28 Februari tahun 2024. Damkar Jepara bersama warga mencoba menyisir tempat hingga menemukan ular tersebut di selokan. Ular berada di selokan dan bersama warga mencoba menangkap ungkapnya. Untuk mengeluarkan ular yang berada di selokan, Damkar Jepara memberikan asap ke dalam selokan. Berbekalkan alat penjapit ular, anggota Damkar mencoba meraih kepala ular dan warga memegangi ekor ular. Berhasil ditangkap menggunakan alat penjapit ular, sebelumnya diberikan asap terlebih dahulu, ujarnya. Sekiranya pukul 18.10 waktu Indonesia Barat Damkar Jepara dibantu warga berhasil mengevakuasi ular tersebut dan diamankan di Mako Damkar Jepara. Ito.